Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel Untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa Channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penentuan Ramadan Kalau kita baca fikir Tentang Ramadan Maka para ulama Menyebutkan bahawa Ada metode penentuan Ramadan Iaitu Iktihad al-matla' Wa ikhtilaful matali' Jadi apakah mengikuti Satu sumber Bulan Atau mengikuti bulan masing-masing Di negara masing-masing Jadi kalau seandainya Iktihad al-matla' Maka misal kita Merujuk semuanya Ke Mekah Itu model Iktihad matla' Kalau Mekah Buka puasa Mendentukan puasa Hari fulan Maka kita semua Mendentukan hari fulan Itu metode pertama Yang kedua Iktilaf al-matali' Berbeda-beda matali' Jadi bulan Sesuai dilihat Di negara masing-masing Atau disebut dengan Ru'yatul hilal Jumur ulama' Lebih cenderung Memilih Iktilaf al-matali' Iaitu disesuaikan dengan Ru'yat masing-masing Di negara masing-masing Dan ini berdasarkan Hadis Quraib Iaitu seorang sahabat Pulang dari Syam Menuju ke Madinah Lalu kemudian Bertemu dengan Salah seorang sahabat Di Madinah Bertanya Di Syam Sudah mulai puasa belum? Kalian kapan puasa di sana? Mereka mengatakan Kami puasa di sana hari Jumat Kalian di sini kapan? Penduduk Madinah mengatakan Kami puasanya hari Sabtu Lalu diam Orang Syam ini mengatakan Kenapa tidak ikut saja ke Ke Syam Kerana pada waktu itu Termasuk Syam yang dijadikan sumber Lalu Sahabat ini mengatakan Tidak Kami tidak mengikuti begitu Hakazah ma'amaran Rasulullah Kami ikut sesuai dengan Ru'yat masing-masing di negara Kami Beginilah Rasulullah menyuruh kami Jadi Melihat ru'yat negara masing-masing Itu lebih utama Daripada mengikuti ru'yat Di satu sumber Nah kemudian baru muncul masalah berikutnya Setelah melihat ru'yat negara masing-masing Rupanya timbul lagi masalah di dalam negara itu Ada yang puasanya Hari fulan Ada yang menentukan sudah jauh-jauh hari Jadi kadang-kadang tidak menunggu ru'yat Langsung ditentukan Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan Ini memang bahagian daripada Ijutihan Metode hisab Metode ru'yat Bahagian daripada Ijutihan Namun walaupun begitu Kalau kita Kembalikan ke hukum Nabi menyuruh untuk meru'yah Melihat Sumu li ru'yatih Wa aftiru li ru'yatih Berbuka Berpuasalah engkau dengan melihat Bulan Nanti berbukalah engkau Yang itu maksudnya syawal Juga dengan melihat Bulan Kalau hari engkau melihat Tiba-tiba mendung Tidak nampak bulan Maka genapkanlah Syaban menjadi 30 hari Kalau kita Melihat Nabi menyuruh Menggenapkan Syaban menjadi 30 Kalau mendung Pertanyaannya Apakah Nabi tidak tahu Bahawa bulan sudah ada Di balik awan itu Mudah Nabi untuk mengetahuinya Tinggal Nabi bermohon kepada Allah Ya Allah Turunkan Jibril Ya Allah Kasih tahu Sudah ada bulan Tidak di balik awan mendung itu Mudah Nabi mengetahuinya Jibril tinggal kasih tahu Ya Rasulullah Sudah ada bulan di balik mendung itu Kan mudah Nabi mengatakan Sudah kita puasa Walaupun tidak nampak bulan Tapi saya diberitahu Jibril Sudah ada bulan di balik mendung Tapi bukan begitu kata Nabi Dia suruh lihat dengan pandangan Mata Nampak puasa Nggak nampak genapkan Syaban Maka dia suruhlah melihat Dengar Itu seorang Nabi Mengatakan Maka metode ru'yah Sebenarnya lebih utama Kalau ingin Lebih selamat dalam urusan ini Maka nanti timbulah Organisasi ini Organisasi itu akan berbeda Kalau perbedaannya cuma satu hari Berselisih satu hari Maka kita pun Ya Apa boleh buat Kita disuruh berlampang dada Dalam urusan ini Cuma kalau disuruh pilih Kalau Bapak tanya peribadi saya Saya lebih memilih Mengikuti pemerintah Kalau peribadi saya Bapak terserah Saya tidak paksakan Artinya saya mengatakan Saya sendiri akan Mengikuti pemerintah Kenapa? Kalau pemerintah berbohong Masalah rame-rame Hasil ru'yah di Jakarta Kementerian agama berbohong Kepada rakyat Mengatakan bahawa Kita puasa sekian Padahal tidak nampak bulan Maka seluruh dosa Ditanggung oleh mereka Selain itu Kita sudah meraksanakan Perintah Allah Atia Allah Wa atia Rasul Wa ulil amri Minkum Ta'alah Allah Ta'alah Kepada Rasul Wa ulil amri Pemerintah di antara kalian Masalah kekacauan Dalam pemerintah Mereka Menanggungnya Di hadapan Allah Kita lebih selamat Lebih selamat dalam urusan ini Walaupun begitu Bukan bermaksud Mereka yang mengikuti Satu organisasi Adalah sebuah kesalahan Karena itu Masih dalam rangka Ejetihat Silahkan saja Kalau ingin Mengikuti Petunjuk dari Organisasinya Tapi Pilihan Kami Lebih selamat Ketika kita Mengikuti Petunjuk dari Pemerintah Begitu kira-kira Yang mungkin Bisa kita Tenangkan hati Dalam urusan itu Tapi jangan sampai Begini juga Mana yang lebih cepat Kalau dalam Waktu puasa Cok yang lambat Waktu hari raya Cok yang cepat Itu juga Tidak dibenarkan Ini Tidak boleh Ada sebahagian orang Ketika Menjelang Sepuluh terakhir Ramadan Mulai Melakukan Suluk Atau segala macam Selama suluk itu Untuk berzikir Mengingat Allah Ya silahkan Kalau tidak Ada kesyurikan Di dalamnya Silahkan Lakukan itu Namun Perlu kita Yakini bahawa Yang di Sepuluh terakhir Ramadan Berdasarkan Ketunjuk Dari hadis Ketunjuk Para ulama Itu disuruh Melakukan Iktikaf Dan tempat Iktikaf itu Adalah di Masjid Masjid Yang disuruh Adalah Masjid yang ada Jum' Jum'an Maka cuba Fikirkan sendiri Mana yang lebih utama Sepuluh terakhir Berada di masjid Atau berada Di dalam kemah-kemah Maka ikutilah Seperti Petunjuk Nabi S.A.W Ada orang yang berusaha Bekerjasama Lalu kemudian Yang satu Solat Yang satu Menunggu kedainya Kita anggap Kedailah Sehingga Kadang-kadang Orang yang menunggu Berganti-gantian Tentunya Terlambat Solat Sampai Kadang-kadang Menjelang akhir Waktu solat Nah ini Berdasarkan Perintah dari Orang tuanya Kadang-kadang Ini perbuatan Seperti ini Pertama Ini Termasuk Golongan Orang-orang Yang tidak Faham Tentang Rahasia Rezeki Jadi mereka Khawatir Menutup Kedai Sehingga Harus Bergantian Khawatir Hilangnya Rezeki Kalau ditutup Jadi ini Menunjukkan Mereka Tak faham Rahasia Rezeki Padahal Kedai itu Ditutup Tak ditutup Yang rezeki Tetap segitu Kalau Allah Tetapkan Hari ini Seratus ribu Maka ribuan orang Melewati kedai kita Tidak ada yang masuk Setelah seratus ribu Kalau Allah Tetapkan seratus ribu Maka Allah Hantarkan orang Untuk datang Dari jauh Untuk Memilih kedai kita Berhenti Banyak kedai Banyak kedai yang jualan Tapi berhentinya Di depan kedai kita Siapa yang gerakkan kaki Orang Allah Subhanahu Maka orang yang Tidak faham ini Mengira Tutup Kedai itu Mengurangi Rezeki Padahal Dengan menutup Kedai Memudahkan Keberkahan Rezeki Saya pernah Kasih tahu kan Pak Minggu lalu Kalau saya Punya perusahaan Lalu saya pasang Orang untuk kerja Lalu saya Butuh dia Untuk menghadap Saya bilang Tolong ke sini Ke kantor Dia jawab Tak sempat Pak Kalau saya ke kantor Bapak Ini saya terpaksa Tutup ini Padahal perusahaan itu Punya saya Dia tidak mau menghadap Mau terus kerja Kira-kira Kalau Bapak jadi bos Bapak pecat Atau Bapak teruskan Kita pecat Pak Pak Nek tak teruskan Itu kan sudah Melanggis itu Dia kerja sama kita Dia suruh menghadap Dia tak datang Yang kasih gaji kita Azan berbunyi Tak datang menghadap Allah Tapi ingin meneruskan Buka kedai Padahal yang memberi rezeki Allah Dia tidak mau menghadap Sang pemberi rezeki Allah pecat Caranya bagaimana Allah cabut keberkahannya Rezeki tetap tidak berubah Keberkahannya dicabut Allah Makan tidak cukup-cukup Orang yang dicabut berkah itu Tidak cukup-cukup Kepala pusing Perut Terus-terusan keadaannya Tidak cukup-cukup Makan-makan Tapi tidak cukup Rumah tangga Kemudian tidak beres-beres Kemudian habis-habis Sakit kepala sendiri Akhirnya dibunuh Atau bunuh diri Kalau tidak dibunuh isteri Bunuh diri Itu contoh pertama Yang kedua Orang yang begitu Sampai menunda salat Ketika Menjaga kedai Sampai menunda salat Di akhir waktu Dia telah masuk Golongan munafiq Kata Rasulullah Di antara tanda orang munafiq Adalah Mereka Baru salat Ketika Dua tanduk Syaitan Ketika matahari Sudah berada Di antara dua tanduk Syaitan Jadi hampir Hampir habis waktu asar Baru mulai salat Dan itu berlaku Munafiq itu pada semua salat Jadi gara-gara jaga kedai Anak temayang Belum datang penganti Nak salat Hampir masuk waktu Salat lain Baru salat Dia masuk golongan munafiq Dan munafiq terancam neraka Makanya Orang tua yang memerintahkan pun Itu Karena tak faham Maka dia perintahkan Anaknya Baik tuk-tuk Kedai Walaupun mati ilung Baik katuk Kedai Itu orang tua tak faham Makanya perlu mengaji Orang tua seperti ini Kasih tahu Pak Suruh mengaji Suruh datang Mengaji Karena kalau kita nasihati Nak masuk Kalau mengaji Dia dengar keroh ke Karena Kalau diantara saudara kita Terjadi begitu Pak kita nasihati Nak masuk-masuk Begitu kita suruh mengaji Duduk dia Oh betul Oh betul Yang tak boleh Dinasihati Masa saudara ini Itu makanya begitu Jadi Itu berbahaya Apakah sedekah menembah rezeki Tidak bertambah kuota Yang bertambah adalah Barakah dari rezeki itu Karena kekuatan rezeki Bukan pada jumlah Kekuatan rezeki pada Barakah Satu rice cooker Bapak masuk Bapak masukkan Beras Lalu jadi nasi Satu rice cooker Kalau berkah Dia mampu Dan bertahan Sampai satu hari Satu malam Tak habis-habis Padahal anak kita banyak Tapi kalau Allah cabut berkah Satu rice cooker Dimasak dengan jumlah yang sama Sekali makan habis Terpaksa beli beras Tiap-tiap minggu Beli beras Setiap minggu Pakan Anak longi Pajuh Berbinaik Orang yang diberi keberkahan Anaknya makan Sedikit Kata ayahnya Belakah JPI Kata ayahnya Banyak-banyaklah minum Kata ayahnya Anaknya taat Itu keberkahan Jalan sebab keberkahan Macam-macam Makanya kita ni Kalau dicabut keberkahan Wang gaji banyak Tapi masalah Dah habis-habis Yang Allah beri keberkahan Gaji tetap 2 juta setengah Honorer abadi Tapi masya Allah Hidup aman Berbahagia Isteri mencintainya selama-lama Kalau rezeki Tak berkah Wang banyak Isteri selingkuh Begitu keadaannya Makanya Memberi sadaqah Salah satu yang didapatkan adalah Diberi keberkahan pada Rezekinya Kerana bersedekah Nanti di akhirat Baru dibalas 10 kali lipat Atau Sampai suka-suka Allah Itu di akhirat Nanti ambilnya Begitu Pertanyaan ketiga Ketua 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 Kalau dia berkerja Di tempat haram Apakah itu termasuk Rezekinya Jadi begini dulu Yang harus dipahami Kalau rezeki itu Bukan kita ambil Dari mendalimi orang Tapi kita kerja Tempat haram Itu masuk kuota rezeki Namun Kita berdosa Ini Ini sudah tetapkan kuota Oleh Allah Cuma kita menjemputnya Dengan jalan yang Haram Tapi kita menjemput Jalan haram itu Bukan dengan cara Mendalimi orang Bukan mencuri Bukan merampok Kita kerja Sampai kepada empat haram Itu tetap kuota Rezeki Cuma kita telah berdosa Menjemputnya Dengan jalan Masih Masih Nah berbeda Kalau rezeki itu Kita ambil dari Kedaliman terhadap orang Kita rampok Itu bukan rezeki kita Maka Allah Akan buat Pertanggungjawaban Sampai kembali lagi Rezeki itu Kepada pemilik Pemiliknya Tidak di dunia Diselesaikan di akhirat Maka salah satu hamba Yang mendatangi Allah Di akhirat Amalnya banyak Tapi banyak Utang tak dibayar Amalnya banyak Tapi pernah mencuri Punya orang Walaupun seribu rupiah Kita beli Bakwan tak bayar Allah akan panggil Tukang bakwan Lalu suruh bayar Dia suruh bayar Dengan apa Pak? Amal salih Tidak cukup Ambil dosa korban Yang terdalimi Campakkan Itu buktinya apa? Tetap Allah selesaikan di Akhirat Itu bukan rezekimu Engkau harus bayar Rezeki itu punya orang Tapi kalau kerjanya Di tempat riba Kerjanya Model-model Ikan bentuk kedaliman Tapi dia melakukan dosa Jual sabu Yang kira-kira Tidak dalimi orang Atau buka prostitusi Walaupun Dosa Tetapi itu bahagian rezeki dia Tapi dia berdosa Dalam rezekinya Dia telah melakukan Mak Mak Tanyaan berikutnya Yang murtad Ketika dia murtad Allah masih beri rezeki Apakah itu termasuk kuota? Termasuk Itulah yang tadi disebutkan Bahawa Allah Nak membedakan Akhidah Siapa saja Tetap diberi kuota Rezeki oleh Allah Nanti Allah hanya membedakan Ketika dia telah Menghabiskan Rezekinya di dunia Lalu dia akan Dibereskan oleh Allah Dengan azab Yang sangat pedih Di akhirat Berbeda dengan mu'min Mu'min dia rezeki di dunia Dia dapatkan Rida Allah Rezeki di akhirat Bertambah-tambah Rida Allah Jadi Kita ini Jadi mu'min Beruntung dunia Beruntung akhirat Kecuali kita kemudian Tidak taat Kepada Allah Ketika kita sedang Berada di samping jalan Lalu Lewat Motor Atau mobil Yang kebetulan Ada genangan air Lalu kecipratan Ke kita Ini siapa yang salah Yang pertama Salah genangan itu Pekena hinahan Itu yang pertama dulu Yang kedua Si pemilik mobil Itu dia Menginjak genangan itu Ada unsur Kesengajaan Untuk mencipratkan Air atau tidak Kalau tidak Maka Di situ Tidak ada dosa Karena sesuatu Yang tidak Diniatkan Sengaja Kesalahan Itu tidak Dianggap Dosa Lalu Kita bagaimana Yang terkena Ya kita dapat Dapat pahala Dengan kesabaran Kena Cipratan itu Jadi begitu kena Astagfirullah Begitu kena Alhamdulillah Kita dapat Pahala dengan Kesabaran kena Maka semakin dekat Dengan genangan air itu Makin banyak pahala kita Jadi Yang intinya Dua-dua Tidak dosa Di situ Yang satu Bukan melakukan Dengan sengaja Kecuali dia sengaja Yang satu Tidak Berdosa dengan duduk Karena tidak ada Hukum duduk di situ Menjadi dosa Itu pekerjaan Yang mubah Selama Sanggup menjaga Syarat-syarat Yang kita sebutkan Jadi Kita tetapi Bisa dapat pahala Dengan Tertimpa Sesuatu Yang membuat kita Merugi Kan Nabi sudah menyebutkan Semua yang tertimpa Seorang mu'min Mu'min Syaratnya mu'min Bukan kafir Tertimpa seorang mu'min Apa saja Kata Nabi sedih Apa saja Itu kan Kena cipratan air itu kan Kita sedih kan Maksudnya Baju kita kok Tadi Baju bagus Tiba-tiba Tiba-tiba Tak bisa Kita jalan lagi Gara-gara itu Kesedihan itu Wadah syaukah Kata Nabi Sampai satu duri Tertusuk kulitmu Maka Diampunkan Dosa-dosamu Digugurkan Dosa-dosamu Di situ kita dapat Jadi kalau Mau banyak dapat Duduk saja Di samping Tempat-tempat Air yang banyak Sudah Itu contoh Pengamis datang Sedang kita duduk-duduk Pengamis datang Wajib beri atau tidak Bapak ibu Ada hadis Nabi Saya tidak hafal lagi Matanya Kerana lumayan panjang Jadi Nabi Mengatakan Pertama ini Inti hadis itu Nanti kalau perlu Hadisnya saya nampakkan Kadang-kadang Orang mengira Wajib hafal Baru benar-benar Kerana hadis Tidak mesti Dia hafal Dia hafal Lebih baik Menjadi hujah Kata Nabi Haram Haram Bukan lagi makro Haram Memintamin Minta Menadahkan tangan Haram Bukan makro Itu Itu pekerjaan Tak boleh Terlaknat Banyak kali Hadisnya Nanti Pengemis-pengemis Ini akan dibangkit Kali hari kiamat Wajahnya Dalam keadaan Tidak berdaging Kerana wajahnya Berhadapan dengan dia Perlu kasih Perlu kasih Atau tidak Lalu kemudian Nabi Menyambau Hadis itu Setelah Nabi Mengatakan Ini dan ini Barangan untuk Orang Pengemis Lalu para sahabat Nanya Ya Rasulullah Tapi engkau Setiap kali Pengemis Beri saja Tak apa-apa Tapi kalau sudah Berhadapan Tapi kalau belum Berhadapan Maksud belum Berhadapan Kaca mobil Belum buka Nak usah buka Tapi kalau sudah Kita di Apa Apa bahasa Cihnya Mepok-pok Kita tadi Waktu dia Assalamualaikum Kita nak lihat dulu Di jendela Siapa orangnya Kita langsung Buka pintu Begitu ketemu Langsung kita lihat Pengemis ini Kita nak mukasi Tapi karena sudah Berhadapan Kan wajah Pengemis kan Bisa ada rubah-rubah Sesuai keadaan Dia memelas Keluar air mata Ya sudah Kasih seribu Dua ribu Dosakah kita Tak Karena kita Tetap dapat Pahala Memberi Tanpa melihat Siapa Objek Kita nak Dinilai dengan Siapa yang kita beri Karena ada hadis Dari Muaz bin Jabal Hadis yang panjang Seorang sahabat Salah kasih Sadakah Kasih ke pencuri Di malam pertama Lalu Kasih ke pelacur Malam kedua Malam ketiga Kasih ke orang kaya Hadisnya panjang Lalu Muaz bin Jabal Menceritakan Orang itu Karena salah kasih terus Di tengah malam Dia kasih Dia nak tahu Itu orang yang siapa Yang penting Dia mengasih sadakah Ketemu menemui Nabi Lalu Nabi mengatakan Sedekahmu ke pencuri Itu bisa menyadarkan dia Bahawa Bukan dengan mencuri Dia bisa mendapatkan rezeki Sedekahmu kepada pelacur Membuat dia bisa sadar Bahawa bukan menjual diri Untuk mendapatkan rezeki Sedekahmu ke orang kaya Menyendirnya Agar dia pun Bersedekah kepada orang lain Tidak ada yang dilaknat Nabi Maka sedekah itu Tidak dilihat Kecuali Sedekah kita tahu Dia pencuri Lalu kita tolong Kita tahu dia pengedar sabu Lalu kita tolong Itu yang menjadi Dosa Berarti kita ikut Tolong-menolong Dalam Kejahatan Itu baru Tapi kalau tidak tahu Tidak ada masalah Dan tidak perlu kita selidiki pun Tidak perlu kita selidiki Dia nampak rumah Laku-laku Agam Pidang Itu tidak perlu terlalu jauh Kasih saja 2,000 dah Selesai Selesai urusan Jadi tidak ada dosanya Dengan memberi Walaupun dia datang Tidak kasih pun Tidak apa-apa Kerana itu bukan perbuatan Yang dianjurkan untuk kasih Tidak usah pelihara Pengamis Jangan dipelihara Makanya palang-palang Yang dibuat oleh pemerintah Jangan kasih sedekah Di sini Itu betul itu Dalam hadir Nabi Memang betul Polisi tidur Itu boleh atau tidak Ini harus tanya ke polisi Polisi tidur itu Tergantung kondisi Kalau seandainya Dia dibutuhkan Untuk menjaga Keselamatan orang banyak Maka dibolehkan Contoh polisi tidur Yang dilakukan Dibuat untuk Menjaga anak-anak sekolah Jadi orang tidak langsung Di situ Itu dibolehkan Tapi polisi tidur Yang mengganggu Dan tidak disepakati Pembuatannya Model-model Buat peribadi Buat peribadi Tidak disepakati Tidak ada Tidak ada Izin dari kecil Tidak ada izin Dari kepala komplek Buat peribadi langsung Sehingga orang Banyak sekali halangan Itu haram Karena apapun Yang mengganggu Sesama muslimin Haram Taik saja haram Padahal taik kan Kita bisa hindar Taik di jalan Kan cuma Setumpuk taik itu Kan kita bisa hindar Ke kanan Bisa hindar ke kiri Masih banyak kesempatan kita Untuk menghindar Itu saja haram Apalagi polisi tidur Yang dipasang Sepanjang itu Sepanjang itu Yang kita Kadang-kadang terganggu Apalagi berulang-ulang Dipasang Itu kalau tidak ada Kesempatan Dan tidak ada manfaat Maka bisa menyebabkan Mudarat hukumnya Haram Jadi tergantung sekali Kondisi Bagaimana Dan apa tujuan Dia buat Polisi tidur itu Mana yang lebih utama Membantu anak yatim Dari kalangan keluarga Kepernakan kandung Atau Yatim tetangga Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Yasa'lunaka mazatun fikun Mazayun fikun Kul ma'anfaqtun min khair Lilwalidain Wal-aqrabin Engkau ditanya Wahai Muhammad Mana infak yang terbaik Jawablah Wahai Muhammad Kasih tahu umatmu Infak terbaik Pertama Untuk orang tuamu Itu orang tua itu Setelah menafkahi diri Dan keluarga Untuk orang tuamu Lalu kemudian Wal-aqrabin Kepada kerabat Kerabatmu Jadi Di situ bahasa Allah Allah ingin kasih tahu Memberi sadaqah Menolong anak yatim Yang punya hubungan Kerabat Hubungan nasab dengan kita Itu lebih utama Daripada menolong Anak yatim yang Tidak punya hubungan Kerabat Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan Menolong orang yang punya Hubungan nasab dengan kita Dapat dua Pahala Pahala sadaqah Dan pahala Kita tolong Anak adik kita Si miskin Atau yatim Itu pasti mereka akan Punya Kedekatan Emosional Dengan Pakwahnya Pasti itu Mereka akan Mengatakan Kalau tidak ada Pakwah yang Tolong kita Mungkin kita Tidak sekolah lagi Karena ayah Sudah meninggal Dari kita kecil Kalau tidak ada Oum kita yang Tolong Entah bagaimana Nasib kita Itu contoh Bahasa-bahasa Anak-anak Itu ada hubungan Emotional Maka semakin Dekatlah Selaturahim kita Diberikan dua Pahala Sadaqah Dan pahala Selaturahim Menolong orang yang Tidak punya hubungan Nasab Cuma satu Pahala Iaitu Pahala Sadaqah Maka lebih Utama Menolong Yang Hubungan Kerabat Tapi walaupun Begitu Itu diseimbangkan Arti diseimbang Begini Yang kedih Kita utamakan Tapi kalau ada Anak yatim Tetangga Jangan pula Waktu dia minta Kita bilang Oh Anak kemun Loh Golong Bereng Iroke Lepul Lepul Tunggu Tunggu 30 tahun lagi Karena anak Anak kemun Saya masih Kecil-kecil Itu tidak betul juga Sana beri Di sini juga Beri Tapi ya Diutamakan yang sana dulu Begitu kira-kira Kita sudah punya Gaji tetap Itu rezeki Yang Allah tuliskan Di dalam tubuh kita Dan sudah dituliskan Di labun Mahfud Nah kemudian Ketika Ketika kita Mencari tambahan Mencari tambahan Rezeki Di luar Pekerjaan kita Jadi misalnya Keluar dari kantor Apakah kita Mengayu Beca Minta tambah Atau kita jualan Martabak Di malam hari Pagi Masuk kantor Kemudian tambahan Apakah itu juga Menjadi Rezeki kita Tentu Jadi rezeki kita itu Pak kuotanya Itu telah diatur Keseluruhan Keseluruhan Telah diatur kuota Jadi Dalam tubuh ini Telah dicatat Dan distempel oleh Allah Jumlah Total Jumlah total Cara turunnya Ia tergantung dengan Keadaan kita Mencarinya Rajin kita cari Cepat turunnya Makanya dalam Rahasia Rahasia Mencari Rezeki itu Yang paling Rendah Derajatnya Adalah Rezeki yang Turun Karena dicari Itu yang Paling rendah Derajatnya Derajat dalam Merti kata begini Ada beberapa Metode Cara Allah Menurunkan Rezeki Di antaranya Yang paling tinggi itu Karena ketakwaan Jadi takwa Itu keluar rezeki Kita tidak cari pun Allah aturkan Seperti rezeki Kepada Maryam A.S. Dihantarkan oleh Jibril Terus-terusan Karena ketakwaannya Nanti ada rezeki Yang turun Karena syukurnya Makin banyak Bersyukur Makin banyak Rezeki Itu kan Semakin Engkau Banyak Bersedekah Semakin Banyak Kuberikan Melalui Hadis Kutsi Allah mengatakan Bersedekah Maka aku akan Bersedekah lagi Untukmu Jadi orang yang Makin banyak Bersedekah Allah tahu Dari tangan dia Yang paling banyak Maka Allah Terus alirkan Kesini Alirkan Kesini Tapi ini Masih Tinggi Derajatnya Ini Nanti Ada rezeki Yang keluar Tanpa Dicari Itu yang Disebutkan Dari ayat tadi Semua binatang Melata Itu wajib Semua yang Melata Di muka rupi Wajib Allah Yang paling Menyibukkan kita Adalah Rezeki yang kita cari Arti Menyibukkan apa Kecenderungan Kita kalau sudah masuk Ketahap ini Kita banyak Meninggalkan Ibadat Kita sering Melawan Allah Rezeki yang halal Tak mahu Maunya cari Rezeki yang Haram Jadi Hidup Dalam keadaan Mencari ini Itu Kalau mencarinya Dapat pahala Tapi sering Kita jatuh Kedalam dosa Ini Yang kadang-kadang Orang-orang Harus memahami Bahawa Apapun yang Dia cari Di luar gaji Tetapnya Itu tetap Bahagian Daripada Rezeki yang telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Jadi begitu Berbuat dosa Apakah Menjadi Penghalang Rezeki Yang menjadi Penghalangnya Adalah Penghalang Keberkahannya Jadi rezeki Itu kan Sudah kita pernah Bahas Bahawa Dia telah Ditetapkan Bahkan Untuk orang kafir Pun Ditetapkan Orang kafir Itu Melakukan Sebesar-besarnya Dosa Iaitu Kesyirikan Mereka Tak akui Allah Sebagai Pemberi Rezeki Sama sekali Tak diakui Mereka bahkan Tak meyakini Bahawa Allah Itu Ada Yang ada Cuma Tuhan Mereka Nah jadi Perkara Seperti ini Kalau rezeki Orang kafir Masih diberi Maka orang Maksiat pun Tetap Diberi rezeki Cuma yang Dihilangkan Apanya Keberkahannya Pancuri Itu kan Lumayan Lumayan Rezeki Apa Pancuri Lumayan Rumah Rezeki Sekali dapat Dua Tujuh Kadang-kadang Dua puluh Manyam Tiga puluh Manyam Sekali masuk Modal Cuma Obeng Palu Masuk Ke Pelafon Orang Bobok Tapi Lumayan Ini bukan Pengalaman Pak Apakah Kau Benda Pada Ustaz Nih Dengar 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 Jadi Tak Diharamkan Jenis Rezekinya Tak Diharamkan Allah Kalau Kafir Saja Diberi Apa Lagi Yang Mu'min Tapi Maksiat Muslim Maksiat Tetap Diberi Jadi Yang Ditahan Allah Apa Dengan Dosa Itu Keberkahan Disitulah Kenapa Orang Yang Maksiat Itu Tak Habis Habis Dia Mencari Rezeki Yang Tak Pernah Memuaskan Dia Wang Banyak Habis Dia Tipu Orang Nanti Dia Ditipu Orang Terus Saja Begitu Keadaannya Tidak Cukup Tidak Cukup Cukup Makanya Pemakan Pemakan Haram Pun Hidup Begitu Allah Sudah Menyebutkan Yang Hak Allah Riba Wair Bissadaqat Ada Dua Perbedaan Yang Paling Menyolok Dalam Cara Mencari Rezeki Iaitu Pemakan Riba Dan Yang Bersedekah Yang Bersedekah Allah Pelihara Rezekinya Yurbi Yurbi Itu Dikembangkan Terus Banyak Terus Banyak Pemakan Riba Yam Hak Kata Allah Dihancurkan Dibinasakan Hartanya Makanya Semua Yang Pernah Minjam Wang Bank Rata Rata Hancur Tidak Tahun Ini Tahun Depan Tidak Tahun Depan 10 Tahun Yang Akan Datang Rata Hancur Hidupnya Bapak Yang Membangun Bisnis Dengan Meminjam 200 Juta Ke Bank Lalu Disuruh Bayar Mencapai 300 Juta Dengan Cicilan Tak Ada Jual Belinya Pinjam Meminjam Kredit Maka Lihatlah Apa Yang Terjadi Bisnis Berjalan 2 Tahun Meledak Maju Minta Ampun Setelah 3 Tahun Mulai Bermasalah Maka Cukup Banyak Lihatlah Sekeliling Orang Orang Yang Berani Sekali Bermaksiat Kepada Allah Hancur Tidak Ada Yang Bertahan Tapi Orang Yang Punya Bisnis Kecil Tapi Dengan Harta Yang Halal Dan Diiringi Dengan Sadatah Yurbi Yurbi Terus Bertumbuh Terus Bertahan Jadi Keberkahan Itu Yang Paling Penting Jadi Kalau Begitu Apakah Dosa Mempengaruhi Rezeki Tapi Tak Pernah Kenyang Kalau Rezeki Tak Diberkai Jadi Ini Bapak Ibu Tentang Keadaan Orang Orang Yang Melakukan Dosa Memang Ini Pertanyaan Yang Memang Tidak Ada Jawabannya Sebenarnya Karena Kita Tahu Bahawa Kalau Di Hutan Itu Ada Raja Hutan Itu Singa Kalau Di Jalanan Itu Ada Raja Jalanan Iaitu Emak Emak Ini Anak Budak Begah Amai Kalau Sudah Angkat Hap Itu Langsung Berhenti Di Tengah Jalan Hanya Untuk Bicara Dengan Dengan Orang Yang Sedang Lepon Lampu Sen Kirim Kanan Belok Kiri Itu Hal Yang Biasa Bagi Raja Jalanan Dan Kita Tak Berkuasa Untuk Menahan Itu Mau Kita Marahi Terbayang Mama kita Melahirkan Kita Dulu Mau Kita Pepe Terbayang Isteri Kita Diperlakukan Orang Begitu Jadi Karena Itu Perlu Pendidikan Dari Suaminya Di rumah Jadi Suami Yang Haru Kasih Tahu Ke Isteri Isterinya Tolonglah Tolong Jangan Sampai Mengganggu Atau Membahayakan Orang Dengan Gayamu Di Jalan Kalau Engkau Meninggal Tidak Mengapa Yang Mending Jangan Orang Meninggal Dan Ini Memang Perkara Mungkin Karena Faktor Perempuan Ini Tidak Ditakdirkan Untuk Di jalanan Sebenarnya Sebenarnya Yang disuruh Di jalan Itu Bapak 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 Kerja Akhirnya Si ibu Tidak ada Yang membawa Bawa Sedangkan Kemampuan Dia Psikologinya Itu bukan Psikologi Orang Yang Bisa Memanajemen Diri Di jalanan Akibatnya Apa yang terjadi Ya Begitulah Itu Dengan Geng motor Lebih Bahaya Ibu Kalau kita Marahi Nanti Dia Tanya Tidak Ada Dia Bila Suami Saya Sudah Duluan Tadi Jam Tujuh Terpaksa Saya Hantar Akibat Perempuan Berada Di jalan Memang Bukan Perempuan Ini Kan Psikologinya Berbeda Dia Psikologinya Berbeda Dengan Laki-laki Dia Memang Bukan Orang Yang Ditagirkan Jalanan Makanya Terjadilah Hal-hal Yang Seperti Itu Ini Hanya Perlu Nasihat Hanya Perlu Nasihat Kalau Kira-kira Yang Kita Temui Itu Janda Selain Nasihat Nikahi Dia InsyaAllah Amat Calik Ini Musim Calik Berkeliaran Datang Ke rumah Rumah Persahabatan Persahabatan Semakin Kental Kopi Dibayar Kuih Dibayar Ini Musim Banyak Datang ke Kedai Kopi Agar Retraktir Kedai Kopi Yang ada Calik Nah Bagaimana Hukumnya Kalau Calik Itu Meminta Kita Membagi-bagi Kartu Namanya Dan Kita Diberi Rezeki Menurut Hukum Akad Normalnya Itu Sah-sah Saja Dan Kalau Dia pun Beri Untuk Tujuan Agar Kita Bagi Itu Sama Seperti Kita Diberi Uang Untuk Membagi-bagi Liflet Spando Flyer Misalnya ada Satu produk Lalu Kita Dikasih Uang Kalau Kita Menyebarkan Produk Haram Melalui Prosur Kita Diberi Maka Uang Itu Pun Walaupun Sah Milik Kita Tapi Itu Haram Karena Kita Saling Tolong Menolong Dalam Maksiat Begitu Juga Calik Kalau Yang Bapak Tolong Calik Yang Akan Menghancurkan Bangsa Ini Bapak Termasuk Kedalam Menolong Maksiat Man A'ana Ala Maksiat Fahu Syarikun Lahu Kata Rasulullah Barang siapa yang tolong menolong dalam maksiat Dan Itu Termasuk Bersyarikat Dengannya Jadi Dosanya Sama Kadang-kadang Caliknya Semayang Kalau Kita Bilang Jahat Pak Tuli Jahatnya Bahasa Inggerisnya Pali Keluar Itu kan Jahatnya Tuli Pekak Jahatnya Lalu Kita Tolong Dia Untuk Menjadi Pemimpin Dan Kita Tahu Kalau Dia Jadi Pemimpin Maka Dia Dia akan Habiskan Harta-harta Yang Tidak Layak Dia akan Balin Lalu Kita Tolong Uang Yang Kita Dapat Sah Secara Jual Beli Jahat Tetapi Haram Secara Hukum Hakikat Maka Jangan Tolong Dan Tak boleh Terima Tak boleh Terima Tak boleh Pun Berpura-pura Kalau Pura-pura Kita Kena Dosa Lain Lagi Kianat Juga Peng Tacuk Kartu Lohan Ada Bagi Yang Fikiran Jadi Bagusnya Bagaimana Tolak Laki Ma'ah Mohon Ma'ah Lohan Wati Berbas Basilah Ada Waktu Saya Bagi Kartu Kartu Saya Bagi Bagi Jadi Tolak Kalau Orang Itu Kita Tahu Tapi Kalau Caleknya InsyaAllah Salih Memang Orang Sadat Dan Kita Tahu Akan Bermanfaat Untuk Agama Itu Tiap Mengapa Boleh Dibantu Maka Di mana-mana Masjid Pun Saya Bilang Kalaupun Kita Mau Nanti Melakukan Pemilu Itu Maka Kalaupun Kita Tolong Tolonglah Orang Yang Punya Keinginan Menolong Agama Tolonglah Orang Yang Punya Keinginan Tolong Agama Jangan Tolong Orang Yang Tak Tersentuh Agama Karena Tak Ada Manfaat Malah Kita Nanti Hisap Kita Diperberat Allah Istidharaj Iaitu Ini Istidharaj Ini Salah Satu Azab Yang Allah Beri Kepada Orang Yang Telah Dibencinya Jadi Allah Katakan Orang-orang Yang Menustakan Ayat Kami Kami Akan Memberi Istidharaj Dalam Keadaan Dia Tidak Sadar Sedang Diberi Istidharaj Itu Diulur Lelah Terus Lakukan Terus Maksiat Gaji Bertambah Banyak Korupsi Luar Biasa Tak Ditangkap Tangkap Kerjas 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 Dengan Pihak Penegak Keadilan Pun Luar Biasa Sehingga Dia Bebas Melenggang Kangkung Dengan Maksiatnya Itu Istidharaj Itu Golongan Yang Dibenci Allah Adakah Cara Untuk Menghentikannya Ada Iaitu Taubatan Nasuh Lain Tak ada Jadi Bagaimana Orang Mau Taubat Kalau Sudah Diberi Istidharaj Disitulah Perlu Teman Yang Salih Dan Dengarkan Nasihat Karena Orang Kalau Tidak Mau Lagi Dengan Nasihat Dia Akan Terus Terjebak Dalam Istidhar Istidhar Itu Seekor Tikus Yang Mencuri Beras Tidak Ada Yang Pukul Tiap Hari Beras Kita Habis 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 Sudah Sekian Bulan Habis Akhirnya Kita Bikir Ini Nak Mungkin Lagi Kita Biarkan Berat Meraja Lelakang Akhirnya Kita Siapkan Racun Di Beras Yang Dia Curi Berikutnya Itu Setelah Kenyang Dia Makan Beras Lalu Kemudian Dia Datang Dan Ternyata Itu Berasnya Yang Terakhir Dia Makan Karena Sudah Kita Racun Dan Dia Mati Begitulah Istidharat Allah Tak Menghentikan Istidharat Mati Di Dalam Maksih Matilah Maksih Sama Seperti Tikus Mati Keracunan Beras Yang Sudah Capek Diberi Oleh Majikan Selama Berbulan Makanya Itu Tak Bisa Dihentikan Kecuali Kita Punya Orang Yang Melakukan Amar Ma'ruf Lalu Kita Mendengarkan Nasihatnya Setelah Itu Sambung Dengan Taubatan Nasuhah Cuma Itu Yang Bisa Menghentikan Istidharat Cukup Ramai Orang Orang Tak Salat Itu Rezeki Banyak Itu Istidharat Orang Orang Yang Sibuk Melawan Allah Kafir Tapi Kaya Itu Istidharat Itu Kembali Kepada Urusan Tadi Jadi Kalau Masalah Kita Diumumkan Untuk Bertaziah Itu Pengumuman Bertaziah Itu Tidak Ada Masalah Artinya Itu Sebagai Ajakan Untuk Berbuat Baik Bertaziah Itu Boleh Saja Namun Sampai Di Sana Kembali Ke Urusan Tadi Kalau Kita Makan Makanan Ringan Yang Terambil Dari Uang Sadakah Tidak Mengapa Tapi Kalau Sudah Makanan Berat Yang Memberatkan Pihak Keluarga Maka Itu Tidak Boleh Jadi Kadang-kadang Begini Kita Tahu Ini Kita Sudah Tahu Masalah Begini Lalu Kita Nak Makan Di Situ Kita Terjaga Kita Terjaga Tetapi Urusan Itu Tak Hilang Juga Kita Sudah Tahu Ini Masalah Begini Kita Aman Tetapi Yang Pihak Yang Dapat Musibah Tetap Tak Aman Kerana Dia Harus Menyediakan Untuk Semuanya Maka Itu Bukan Solusi Dengan Nggak Makan Di Solusinya Adalah Pegah Mbak Urung Musibah Anah Pegah Tapu Kamu Yang Sedia Itu Solusinya Jadi Kalau Kita Saja Yang Makan Loh Paju Tapi Urung Pihak Keluarga Terpaksa Pegah Detik Malam Sama Tak Ada Berubah Keadaan Makanya Yang Di Antara Pihak Keluarga Yang Kaya Raya Lalu Kemudian Dia Ingin Bersedekah Dengan Menyedekahkan Makanan Itu Kondisinya Sudah Berbeda Berarti Dia Memang Bersedekah Di Atas Kekayaannya Untuk Orang Yang Meninggal Itu Sama Dengan Di Wakafkan Harta Atau Disedekahkan Harta Kepada Almarhum Dalam Hadis Nabi Disebutkan Yaitu Seorang Perempuan Dia Punya Kebun Yang Besar Punya Kayaan Dia Tanya Sama Nabi Rasulullah Seandainya Aku Kuwakafkan Kusedekahkan Kebun Ini Apakah Akan Bermanfaat Kepada Ibuku Yang Sudah Meninggal Apa Kata Nabi Yanfa Bermanfaat Nah Dengan Kalau Begitu Rasulullah Kusedekahkan Itu Dalilnya Yang Bisa Menjadi Alasan Kalau Anak Kaya Raya Yang Dia Punya Harta Dan Tidak Terambil Dari Harta Warisan Memang Itu InsyaAllah Juga Tidak Tidak Mengapa Dengan Niat Dia Menyedekahkan Kepada Al-Mahrub Tapi Hari Ini Kadang-kadang Sedekahnya Sedekah Terpaksa Urung Yang Terdekah Dia Sediri Tidak Ada Tidak Terpaksa Itu Yang Tidak Boleh Jadi Masih Ada Celah-celah Tapi Intinya Adalah Jangan Buat Keadaan Kalau Si Istri Yang Meninggal Maka Suami Tidak Ada Masa Iddah Cuma Masa Menghormati Keluarga Isteri Itu Tetap Berlaku Jadi Kalau Dibilang Masa Iddah Tak Ada Suami Tidak Ada Masa Iddah Tapi Menghormati Keluarga Isteri Itu Tetap Berlaku Jadi Berkabung Itu Hadis Itu Sebenarnya Bicara Masalah Iddah Cuma Berlaku Juga Kepada Ihdad Ihdad Itu Masa Berkabung Jadi Masa Berkabung Itu Umum Baik Yang Meninggal Laki-laki Itu Perempuan Tetap Ada Masa Berkabung Cuma Kelebihan Masa Itu Lebih Panjang Bagi Si Perempuan Yang Meninggal Suami Masa Berkabung Lebih Panjang Tergabung Dengan Masa Iddah Kan Perempuan 4 bulan 10 hari Itu Nak Boleh Keluar Rumah Nak Boleh Bersolek Nak Boleh Ini Tapi Kalau Yang Meninggal Isteri Berlaku Secara Umum Saja Tiga Hari Saja Si Suami Sudah Boleh Ke Kantor Lagi Setelah Tiga Hari Makanya Diberikan Masa Tidak Masuk Kerja Tiga Hari Itu Sudah Baik Kita Dituntut Untuk Mencari Setelah Allah Tentukan Dituntut Untuk Mencari Apakah Ada Perkara Yang Ditentukan Antara Halal Dan Haram Ketika Rasulullah Mengatakan Di dalam Hadis Tentang Tidak Akan Meninggal Seorang Hamba Sampai Sempurna Rezekinya Lalu Kemudian Di ujung Hadis Rasulullah Menyatakan Kalau Engkau Sudah Tahu Bahawa Manusia Itu Ditentukan Rezeki Bentuknya Kuata Seperti Kita Jelaskan Tadi Maka Perbaguslah Cara Engkau Mencari Rezeki Nanti Disambunglah Bahari Selain Jauhkan Yang Haram Ambillah Yang Halal Jadi Kita Tetap Disuruh Cari Disuruh Cari Rezeki Jadi Bukan Bermakna Kita Ini Disuruh Untuk Berdiam Diri Walaupun Kalau Berdiam Diri Yang kuota Itu Tetap Dapat Karena Tadi Itu Sudah Janji Allah Menyogolah Mati Tetap Merempok Masalah Kita Pemalas Kerja Kita Hanya Duduk Duduk Lipat Lipat Kain Sarung Kemudian Kita Hanya Cungkil Cungkil Gelinyong Kita Congkil Hidung Ngopil Congkil Telinga Itu Itu Saja Kalau Rezeki Kita Allah Telah Tetapkan Walaupun Kita Pemalas Yang Allah Tetap Beri Dari Siapa Macam-macam Dari Isteri Nanti Yang Menderita Isteri Isteri Cuci Baju Orang Yang Pun Kelakor Nanti Kemudian Ketika Kita Sakit Nak Mampu Mencari Apa-apa Sudah Seminggu Di Dalam Rumah Maka Kalau Rezeki Itu Kita Belum Datang Ajal Maka Rezeki Itu Allah Tetap Beri Nanti Tetangga Yang Heran Sudah Seminggu Tak Nampak Lalu Tetangga Mengetuk Pintu Lalu Kemudian Ternyata Didapatkan Sudah Pingsan Belum Mati Dibawa Lari Begitu Dimasukkan Tiang Infus Eh Tiang Infus Paling Masukkan Tiang Infus Masukkan Infus Begitu Dimasukkan Infus Mengalir Kembali Makanan Untuknya Itulah Rezeki Yang Allah Tentukan Itu Kalau Pemalas Tapi Untuk Memudahkan Rezeki Itu Turun Disuruh Untuk Mencari Disitulah Yang Allah Katakan Kalau Sudah Selesai Solat Jum'ah Fanta Syiru Bertebaranlah Engkau Di Muka Bumi Carilah Rezeki Allah Suruh Cari Jadi Mencari Itu Itu Bukan Untuk Menentukan Kuota Bukan Mengubah Kuota Mencari Itu Untuk Mempercepat Kuota Itu Turun Jemaat Tapi tak Bagah Menumpa Makanya Beda Rezeki Tamatan SD Dengan Tamatan Kuliah Yang Kuliah Bawa Ijazah Digaji 2 Juta Setengah Yang Tamatan SD Tak Ada Ijazah Maka Digaji Cuma 250 Itu Menunjukkan Apa Usaha Dia Menentukan Nasibnya Maka Halal Dan Haram Itu Bahagian Yang Harus Dijaga Nanti Itu Masuk Kedalam Adab Yang Akan Kita Bahas Itu Harus Dijaga Kita Hanya Dituntut Untuk Mencari Yang Halal Jangan Mencari Yang Haram Kerana Itu Akan Berakibat Pada Keberkahan Rezeki Itu Begitu Jadi Tetap Disurupilah Mana Halal Mana Haram Rezeki Dalam Surat At-Tala Waman Yattaqillahi Ja'allahu Mahraja Wairzukhu Min Haisu La Yahtasib Bapak Ibu Disitu Disebutkan Bahawa Barang Siapa Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Berikan Rezeki Yang Tidak Terduga Lalu Kemudian Allah Berikan Jalan Keluar Dan Rezeki Yang Tidak Terduga Itu Dalam Surat At-Talaq Kalau Kita Baca Tafsirnya Itu Semuanya Berhubungan Dengan Perceraian Orang Hari Ini Mengutip Ayat Itu Lalu Tidak Tahu Sebenarnya Ayat Itu Berhubungan Dengan Perceraian Maka Masuk Dalam Surat At-Talaq Itu Cerita Itu Cerita Tentang Orang Mencerai Tentang Orang Bercerai Maksud Disitu Bahawa Kalau Orang Yang Bercerai Tetap Taat Kepada Allah Tetap Dia berikan Nafkah Kepada Isteri Di masa Iddah Lalu Dia berikan Rumah Kepada Isteri Di masa Iddah Lalu Dia tetap Beri Nafkah Untuk Anak Anak Lalu Isteri Pun Taat Pada Suami Walaupun Sudah Dicerai Dia Tidak Lari Dari Rumah Sebelum Habis Masa Iddah Dia Tidak Tidak Melakukan Sesuatu Yang Menyakiti Hati Suaminya Jadi Bercerai Tetapi Taat Melakukan Prosedur Maka Disitulah Allah Katakan Pasangan Suami Isteri Ini Tetap Diberikan Jalan Keluar Yang Baik Lalu Diberikan Rezeki Yang Tidak Terduga Itu Asal Usul Jadi Orang Hari Ini Banyak Penceramah Mengutip Ayat Ini Itu Nak Baca Tafsir Tafsir Tentang Di antara Kita Yang Bercerai Kalau Melawan Allah Kita Nggak Kasih Nafkah Untuk Isteri Lalu Kita Terlantarkan Anak Karena Benci Isteri Anak Anak Baik Urhinang Itu Tunggulah Allah Akan Hancurkan Rezekinya Lalu Allah Akan Tutup Jalan Keluar Dia Sibuk Dengan Urusan Yang Mempersempit Hidupnya Itu Asal Usulnya Lalu Kalau Kita Luaskan Maknanya Di Luar Itu Takwa Itu Nggak Perlu Jadi PNS Kira-kira Sederhana Menalah Bahasa Orang Kalau Bertakwa Itu Tidak Perlu Jadi PNS Tidak Perlu Lulus P3K Nggak Perlu Jadi Honorer Duk Kemudian Lakukan Perintah Allah Tinggalkan Larangannya Maka Rezeki Itu Akan Datang Kepadanya Dalam Kedangan Tidak Terduga Duga Mana Contohnya Tadi Mariam Begitu Zakaria Mau Antar Makanan Kana Makanan Kana Buah-buahan Diku Mariam Siapa Yang Antar Ternyata Malaikat Kenapa Mariam Terus-terusan Berada Di Mihrab Menyembah Allah Maka Karakter Ini Cuba Lihat Kehidupan Orang-orang Yang Alim Orang-orang Yang Salih Itu Paling Dia Duduk Di Penuh-penuh Nabi Dia Dia Cuma Kalau kita Bikir Tidak ada Gaji Bulanan Tidak ada Gajinya Tidak ada Dari pemerintah Dapat Bantuan Paling Kalau dapat Paling Buku ikra Punah Jaga Pajuh Buku ikra Tidak ada Tapi Masya Allah Rezeki Tak putus-putusnya Ada Saja Yang Menghantarkannya Kadang-kadang Rezeki Itu Bentuknya Kesehatan Urung Kaya Habis Sakit Di Urung Poh Baleng Hana Sakit Sakit Jadi Dia Nak Keluar Ruang Nanti Rezeki Allah Hantarkan Macam-macam Ada Wali Murid Di Antara Seribu Ada Satu Nanti Yang Menghantarkan Hasil Panen Yang 999 Tayul Lepeng Lepu Menter Pep Yang Satu Punya Faham Tentang Rezeki Dia Hantarkan Ke gurunya Dia Bilang Sama Anaknya Nak Hantar Ke Tengku Itu Hantar Ke Ustaz Itu Ini Ada Durian Hantar Ini Ada Satu Ton Hantar Oh Masya Allah Walaupun Hari Ini Saya Belum Pernah Merasakan Itu Tapi Disuruh Hantarkan Padahal Statusnya Ada Apa-apa Itu Kerana Ketak Wan Maka Orang Takwa Dihantarkan Rezeki Oleh Allah Maka Nanti Level Rezeki Itu Macam-macam Ada Yang Keluar Kerana Takwa Ada Yang Keluar Kerana Syukur Ada Yang Keluar Kerana Usaha Yang Paling Yang Paling Umum Itu Rezeki Kita Usaha Tetap Dijamin Itu Contoh Ketakuan Maka Makin Dekat Dengan Allah Makin Mudah Rezeki Itu Keluar Begitu Maksud Daripada Ayat Tersebut Orang Salat Jenazah Kemana Diretakkan Kepala Jenazah Waktu Dissalatkan Ini Memang Ada Khilaf Dalam Kitab Khilaf Jumhur Ulama Lebih Mengatakan Ke Arah Kalau Kekanan Imam Apa Itu Selatan Tunung Kalau Imam Di Di Sini Kepalanya Disuruh Kekanan Imam Waktu Dia Takkan Jenazah Disuruh Kekanan Yaho Kalau Arah Mata Angin Tunung Ke Utara Itu Memang Khilaf Tapi Sebahagian Yang Lain Mengatakan Keselatan Saya Baca Dalam Kitab Itu Tidak Sepakat Oleh Kerana Itu Sebenarnya Tidak Pengaruh Tunung Tunung Baruh Karena Beda Ceraya Baruh Itu Beda Dengan Kalau Baruh Miu Jadi Boleh Keselatan Boleh Ke Utara Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Karena Di Sisi Para Ulama Pun Itu Tidak Ada Satu Dalil Khusus Yang Menyatakan Harus Kesini Harus Itu Tidak Jadi Itu Tidak Mengapa Hanya Lebih Afdal Saja Kalau Seandainya Dipilih Cuma Ulama Mungkin Kerana Pertimbangan Orang Berilmu Jadi Itu Yang Pertama Tadi Tentang Arah Nanti Akan Didetilkan Waktu Pembahasan Masalah Mesalatkan Janazah Oh Mayat Yang Kita Tidak Tahu Identitasnya Pertama Disuruh Cari Tahu Dari Kartu Kalau Mayat Kita Temukan Di Kampung Kita Disuruh Cari Dulu Identitasnya Melalui Tanda-tanda Pengenal Kartu Rupanya Tidak Ada Begitu Kita Lihat KTP Agama Tidak Ada Jadi Cari Dulu Dari Kartu Tidak Ada Juga Tidak Bisa Kita Tandai Kartu Sudah Basah Maka Disuruh Cari Tanda Fisik Lihat Kalau Dia Laki Ada Sunat Apa Tidak Yusul Lua Jadi Jenazah Itu Disuruh Suat Celananya Lalu Disuruh Lihat Ada Sunat Atau Tidak Kalau Sunat Dipastikan Muslim Walaupun Ada Orang-orang Barat Yang Melakukan Sunat Tapi Itu Bukan Gaya Mereka Yang Wajib Kalau Kita Wajib Begitu Makanya Nabi Dulu Waktu Mencari Jenazah Di Tengah Medan Perang Kan Habis Perang Jenazah Tercampak Kan Ada Jenazah Muslim Yang Ikut Nabi Nabi Tidak Kenal Dia Kan Nabi Tidak Semuanya Kenal Yang Ikut Perang Itu Suku Fulan Bantu Mana Nabi Kenal Maka Waktu Dicari Jenazah Yang Orang Muslim Dilihat Di Sunat Apatidak Begitu Ditemukan Di Sunat Berarti Ini Dipisahkan Ini Muslim Yang Lain Dicampak Kesumur Yang Muslim Saja Yang Diselesaikan Urusan Jenazah Karena Jenazah Orang Kafir Nanti Dibahas Waktu Memandikan Itu Tidak Perlu Diurus Kalaupun Kita Tanam Karena Supaya Tidak Membusuk Bau Dan Bakterinya Saja Tidak Perlu Diurus Nabi Makanya Perang Badar Itu Setelah Perang Nabi Masukkan Kesumur Jenazah Orang Kafir Lalu Nabi Berteriak Dari Atas Sumur Ya Fulan Sekarang Engkau Akan Mendapatkan Azab Dari Apa Yang Telah Engkau Ingkari Selama Ini Tidak Diorus Makanya Jenazah Orang Kafir Itu Tidak Perlu Urusan Kita Cuma Kenapa Kita Ambil Kita Tanam Supaya Tidak Mengganggu Kita Jadi Tidak Diseret Manjing Nanti Satu Kampung Terganggu Dengan Baunya Itu Saja Yang Membuat Kita Harus Menanam Jadi Kalau Tidak Ditemukan Tanda Tanda Itu Kita Tidak Temukan Apakah Rusak Badannya Tidak Tahu Lagi Sudah Disunat Atau Tidak Maka Di Saat Itu Kalau Dia Meninggal Di Negara Islam Kalau Dia Meninggal Di Negara Islam Maka Kemungkinan Besar Dia Adalah Muslim Di Saat Itu Disuruh Fardu Kifayah Misal Kita Temukan Non Muslim Maka Difardu Kifayah Oh Rupanya Salah Allah Tetap Maafkan Kita Sudah Selesai Kewajiban Kita Kepada Allah Rupanya Kristen Rupanya Contohnya Tapi Itu Tidak Bermasalah Kerana Kita Berhukum Dengan Yang Zahir Begitu Masalah Ini Bagus Apakah Boleh Baca Yasin Ketika Orang Mau Meninggal Ini Memang Belum Habis Saya Jelaskan Kan Baru Dua Karena Waktu Kita Singkat Kalau Bukan Kerana Lontong Dan Nasib Gurih Saya Tak Berhenti Makan Lontong Nabuh Gurih Lungdeng Itu Bahaya Itu Makanya Belum Habis Saya Bahas Nanti Pembahasan Berikutnya Ini Dalam Kitab Fik Islam Yang Disebutkan Termasuk Yang Disunnahkan Adalah Kiraatul Quran Aindal Muhtadar Iaitu Membaca Al-Quran Di Hadapan Orang Yang Muhtadar Yang Menghadapi Sakrat Nah Al-Quran Itu Sebenarnya Apa Saja Yang Dibaca Baik Memudahkan Dia Menghadapi Sakrat Karena Malaikat Kalau Sudah Dengar Kalah Allah Itu Akan Melakukan Kebaikan Yang Lebih Syaitan Kalau Dengar Kalah Allah Dia Takut Jadi Kita Mencoba Menghidari Syaitan Yang Mengganggu Akhir Akhir Hidup Yang Mau Meninggal Ini Makanya Sebenarnya Tidak Dibatasi Bacaan Adakah Bacaan Tertentu Yang Lebih Diutamakan Waqadal Jumhur Jumhur Ulama Mengatakan Yundabu Disunnahkan Kiraatu Yasin Disunnahkan Membaca Yasin Li Hadis Berdasarkan Hadis Ikra'u Ala Mautakum Yasin Bacalah Di hadapan Orang Yang Mau Meninggal Di antara Kalian Iaitu Surat Yasin Hadis Lewat Ibu Dawud Ibu Nuhibban Ibu Daud Dan Ibu Nuhibban Menzahihkan Ibu Nuhibban Ahmad Menghasankan Tapi Sebagian Ulama Mendaifkan Hadis Ini Jadi Hadis Ini Yang Jadi Masalah Adalah Tidak Disepakati Kesahihannya Itu Yang Membuat Sebagian Ulama Mengatakan Hanari Yuh Bacaya Yasin Karena Hadisnya Daif Itu Biasa Dalam Fiqih Salah Satu Yang Memunculkan Perbedaan Pandangan Adalah Berbeda-beda Melihat Derajat Hadis Tapi Kalau Sudah Berbeda-beda Begitu Berarti Ada Kesempatan Untuk Melaksanakan Karena Sebahagian Masih Menyandarkan Diri Pada Hadis Ini Makanya Jumhur Ulama' Ini Tulis Di sini Jumhur Ulama' Mengatakan Bacalah Yasin Berdasarkan Hadis Ini Walaupun Sebahagian Ulama' Mendaifkan Derajat Hadis Ini Kemudian Ada Lain Kalau Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Nanti Seandainya Yasin Sudah Selesai Mau Diganti Dengan Surat Lain Maka Disunahkan Membaca Surat Ar-Ra'du Disuruh Baca Surat Ar-Ra'du Berdasarkan Perkataan Jabir Barang Siapa Yang Membaca Surat Ar-Ra'du Itu Memudahkan Untuk Proses Keluarnya Ruh Dengan Ringan Jadi Ini Makanya Ada Beberapa Surat Yang Lebih Utama Tapi Tak Mesti Kita Mau Baca Dari Al-Baqarah Sampai Khatam 30 Juz Di Depan Orang Meninggal Itu Malah Lebih Baik Semuanya Kenapa Yasin Yang Menjadi Bunyi Hadis Tersebut Disebutkan Hikmahnya Iaitu Hikmah Kenapa Disuruh Baca Yasin Karena Di Dalamnya Yasin Itu Bicara Ahwal Al-Qiyamah Bicara Tentang Kondisi Kiamat Lalu Hari Kebangkitan Sehingga Orang Yang Mau Meninggal Ketika Dibacakan Yasin Kalau Dia Faham Dia Mengingat Tentang Kebangkitan Lalu Dia Sadar Dan Mulailah Dia Bertobat Atau Mengucapkan La Ilaha Allah Itu Salah Satu Hikmahnya Dan Tentu Hikmah Yang Lain Adalah Mengusir Tipu Daya Syaitan Jadi Intinya Boleh Baca Yasin Halung Kun Wajib Tapi Boleh Baca Yasin Tapi Tidak Musti Harus Yasin Baca Yang Lain Juga Itu Baik 5 Punya Yarung Diya To House Lain Su Hub Cutlled